Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di channel Senyap SF Kali ini saya akan memberikan sedikit tips Perawatan harian saya Untuk merawat burung kenari Tapi sebelum lanjut ke videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan mati dari kita selanjutnya Oke teman-teman Sebelum lanjut ke videonya Kita intro dulu Langkah yang pertama Dalam merawat kenari itu Kita harus sabar dan konsisten Itu kunci Pertama ya teman-teman Setelah itu yang kedua Kita bikin kopi di pagi hari Kita seru putus kopinya Rokoknya jangan lupa Itu langkah yang kedua Dan langkah yang selanjutnya Kita keluarkan burung Di jam setengah enam Kita keluarkan Kalau copingnya lagi bagus Seperti ini Kita keluarkan Pasti imbunnya ada teman-teman Itu seperti datang saya Sengnya saja itu sampai basah Nah itu langkah selanjutnya Kita rendeng teman-teman Untuk burung-burung kenari kita Nah kegunaan rendeng disini Untuk supaya burung Saat kita ganteng Itu tidak kepe ya teman-teman Jadi emosi dan birahinya itu Tetap stabil di ganteng Tidak nabrak kanan kiri Tidak lompat kanan kiri Jadi bunyi nagen ya teman-teman Nah itu begitu perawatannya Untuk selanjutnya Setelah penggunaan Burung yang mau kita mandikan Kita mandikan Burung yang tidak kita mandikan Jangan kita mandikan Nah jadi untuk karakter burung itu Hanya pemilik burung yang mengerti ya teman-teman Jadi burung itu mau mandi atau tidak Itu tergantung teman-teman lagi Mau kasih mandi atau tidak Dan yang selanjutnya Kita harus bisa melihat karakter si burung itu Kalau karakter burung itu sudah gacor Nah birahinya naik Apalagi mau buat setting lomba Jadi itu Kita cukup pengembunan Dan burung itu dimandikan ya teman-teman Setelah itu untuk penjemurannya Saran saya sih Seminggu 3-4 kali aja penjemurannya Jangan tiap hari kita Jemur Karena apa? Karena burung itu nanti Kirahinya otomatis akan naik Ya teman-teman Jadi saat digantang nanti Nabrak sana Nabrak sini Jadi itu teman-teman Nah dan langkah selanjutnya itu Untuk extra fooding Jadi extra fooding disini juga Kita harus bisa melihat keadaan burung Burung itu sedang birahi atau Kurang birahi Untuk burung yang birahinya tinggi Kita bisa memberikan sabit putih Pentimun Atau oyong ya teman-teman Ke ambas itu Nah untuk birah burung yang Birahinya kurang tinggi Kita bisa kasih jabung Kita bisa kasih sali sendok Ya teman-teman Setelah itu Burung yang macet bunyi Seperti burung yang ada dua ini Di belakang saya Sangkar ini Sama sangkar yang Mana? Gitu teman-teman Itu burung yang macet Habis mabung Nah Tapi sudah ke pantau ngeriwik Setelah mabung itu Ngeriwik Untuk perawatan burung yang habis mabung Ada juga di video saya sebelumnya Teman-teman bisa cek saja Nah disini saya Mau menjabarkan sedikit Jadi untuk burung-burung yang Barung itu Yang saya bisa mabung Kita ampunkan Setelah kita ampunkan Kita mandikan dulu ya teman-teman Setelah kita mandikan Baru kita jemur Nah manfaatnya apa bang? Mandi dulu baru jemur Itu manfaatnya bisa menaikkan Birahi si burung juga ya teman-teman Jadi ada beberapa mandi Treatment mandi yang Itu manfaatnya Beda-beda Seperti mandi dulu baru jemur Atau jemur dulu baru mandi Untuk jemur dulu baru mandi Itu biasanya Untuk menetralkan birahnya Jadi Jemur Satu menit Atau dua menit Setelah itu mandikan Atau tidak perlu Setelah Embun Mandi Kita angin-anginkan saja Itu burung yang Birahnya tinggi ya teman-teman Tapi untuk burung yang Kurang birahi Kita bisa mandikan dulu Baru kita jemur Untuk burung yang kurang birahi Atau burung yang macet di belakang saya ini Tiba-tiba hujan Atau apet Hal-hal yang tidak kita inginkan Kita jaga Jadi kita bisa Ablak atau Perodong dia Di dalam rumah Ya perawatannya Sesimpel itu teman-teman Jadi intinya itu Kuncinya konsisten Dalam burung Ya teman-teman Mungkin begitu saja Video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh